Hari minggu kemarin saya nonton film, makan di restoran, dan lain-lain. Tentunya di hari minggu itu, saya nggak cuma nonton film, nggak cuma makan, tapi ada kegiatan lain yang tidak usah, tidak perlu saya sampaikan, karena ya kegiatan inti di hari minggu yang menurut saya penting adalah nonton film, makan di restoran, dan lain-lain. Cuma itu aja yang saya anggap penting. Sama seperti partikel ya kalau dalam kata benda. Kalau misalkan to itu, dan, dan. Jadi harus diucapin semuanya. Tapi kalau iya itu, kita ambil aja contoh satu atau dua untuk mewakili kata benda yang lain. Contoh, Toyota ya Honda ga arimas. Ada Toyota, Honda, dan lain-lain. Maksudnya selain Toyota dan Honda, ada juga yang lain. Itu kalau dalam kata benda. Kalau dalam kata kerja, kita ambil aja kegiatan yang menurut kita anggap penting. Contoh tadi ya, 日曜, itu,映画を見たり, restoranで食べたりしました. Kayak gitu aja, minasan.